Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya Salam dari saya Kisabran Alam Ketika seseorang memanfaatkan tasbeh Pastinya begitu banyak perdebatan Ini bitah kan? Dilarang tidak boleh begini 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 Kalau tasbeh bitah Berarti Al-Quran sekarang itu bitah Loh kok bisa? Al-Quran itu ada tanda bacanya Ada titiknya Coba di zaman baginda Rasulullah itu tidak ada Kemudian Al-Quran di HP, di Android Bagaimana? Apa itu tidak bitah? Baginda Rasulullah tidak main HP Di zaman sahabat itu Mainnya itu Ketika kalam dari baginda Rasulullah Langsung dicerna di bagian otak Langsung dihafalkan Karena penghapal itu Banyak yang gugur di medan jihad Di medan pertempuran Makanya ada mushab Kemudian Mengapa kok perlu tasbeh? Tasbeh ini digunakan untuk alat bantu zikir Daripada ngomongin orang Terus tetangga punya ini Diomongin Tetangga punya itu Diomongin Lebih baik memanfaatkan Waktu luangnya Untuk pikir Apalagi Ketika jenengan ini Memanfaatkan sarana tasbeh Mujarobat khusus Mengapa kok dalam hal ini Perlu Memanfaatkan tasbeh Mujarobat khusus? Dalam hal ini Tidak perlu Namun Saya menyarankan Karena begini Kemarin itu Waktu saya Ngobrol Sama staff saya Mbak Ayu Staff saya Mbak Ayu itu Bercerita Sama salah satu klien saya Yang dalam hal ini Telah memanfaatkan sarana tasbeh Mujarobat Dalam waktu empat hari Wih cepat ini Dalam waktu empat hari ini Apa yang menjadi Hajatnya Itu diberikan jalan yang terbaik Sama sang yang sejati Sama gusti Allah Lah kok bisa ya Lah kok bisa ya Padahal Ada Yang memanfaatkan agaman spiritual itu Sampai berbulan-bulan Kok tidak merasakan manfaatnya apapun Ini yang perlu dicontoh Klien saya ini Ketika memanfaatkan agaman dari saya ini Hatinya ini sudah bisa benar-benar pasrah Sudah bisa benar-benar disandarkan sama sang yang sejati Sama gusti Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Ketika memanfaatkan agaman dari saya Ketenangan batinya itu sudah muncul dengan maksimal Dan rata-rata dari jenengan itu Sombong Loh kok bisa sombong Bagaimana tidak sombong Sombong Membawa permasalahan Memikul permasalahan Seharusnya Semua permasalahan itu Jangan dipikul sendiri Sandarkan sama gusti Allah Jenengan itu tidak mampu Memikirkan hal-hal yang berat-berat Biarkan yang berat-berat itu Kita sandarkan sama gusti Allah Tugas kita itu Menata hati Memantapkan hati Menyatukan hati dengan sang yang sejati Insya Allah Seperti klien saya Dalam waktu 4 hari Permasalahannya Dipermudah sama gusti Allah Terus Untuk mendapatkan agaman ini Bagaimana Untuk mendapatkan tasbih Mujarobat ini Bisa mendatangi tempat praktek saya Yang di Jepara Ataupun Bisa dengan cara Pembaharan melalui jarak jauh Insya Allah Bi'idhnillah Ketika memanfaatkan sarana tasbih Mujarobat ini Nantinya Sang yang sejati Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala Akan memberikan kenikmatan Kenikmatan berupa rejeki Kenikmatan berupa kesehatan Kenikmatan berupa masalah asmara Yang intinya Masalah hajat yang ada di dunia ini Insya Allah Bi'idhnillah Akan dipermudah Sama sang yang sejati Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala Bismillah Ketika hati jenengan Sudah disadarkan sama gusti Allah Insya Allah Permasalahan itu akan mudah Jangan sombong Dengan memikul permasalahan Dengan membawa permasalahan Itu namanya orang sombong Manusia tidak akan mampu Untuk membawa permasalahan Memikul permasalahan Semacam itu kuncinya Demikian Majangan kali ini Yang dapat saya sampaikan Untuk saudara kesemua Kurang lebihnya Saya mohon maaf Jika dalam hal ini Ada tindakan Ataupun ucapan saya Yang kurang berkenan Untuk saudara kesemua Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk saudaraku semuanya Salam dari saya Kisah Berang Alam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton